Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul 10 saham LQ45 dengan per terendah Untuk itu simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Salah satu cara menilai mahal murahnya perusahaan Adalah dengan menggunakan valuasi price earning ratio Dalam melakukan valuasi PER Kita hanya membandingkan antara harga saham dengan laba perlembarnya Nah di video ini saya mau sharing 10 saham di indeks LQ45 Yang punya PER paling rendah Saham apa saja kah itu? Silahkan simak video ini ya Pertama PT Astra Internasional atau ASII Dengan menggunakan harga saham 5550 Saham ini mempunyai PER 12 kali Itu berarti harga yang ditawarkan lebih besar 12 kali lipat Dibanding laba perlembar yang dapat dihasilkan Jika diamati, IPS ASII sejak tahun 2017-2019 konsisten bertumbuh Namun terjadi penurunan di tahun 2020 Khususnya pada tribulan 3 Pada tribulan itu, perusahaan hanya mampu mencetak IPS sebanyak 66 rupiah Dari yang awalnya 150 rupiah di tahun 2019 Dari sisi rasio keuangan, sebenarnya ASII masih terlihat cukup baik Dengan rasio profitabilitas di atas 10% Seperti ROE 12,09% dan NPM 10,77% Namun, likuiditas saham ini sudah cukup tinggi Dengan rasio DER mencapai 94,51% Kedua, PT Gudang Garam atau GGRM Dengan menggunakan harga saham 44.225 Saham ini mempunyai PER 11,30 kali Itu berarti, harga yang ditawarkan lebih besar 11,30 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati, IPS GGRM sejak tahun 2017-2019 konsisten bertumbuh Namun terjadi penurunan di tahun 2020 Khususnya pada tribulan 2 Pada tribulan tersebut, perusahaan hanya mampu mencetak IPS sebanyak 714 rupiah Dari yang awalnya 1001 rupiah di tahun 2019 Dari rasio keuangan, sebenarnya GGRM masih terlihat cukup baik Dengan rasio ROE 13,31% Meskipun, NPMnya berada di angka 6,77% Likuiditas saham ini juga bisa dikatakan cukup baik Dengan rasio DER yang hanya 35,97% Saham ketiga, PT Indofood atau INDF Dengan menggunakan harga saham 7,250 Saham ini mempunyai PER 11,20 kali Itu berarti, harga yang ditawarkan lebih besar 11,20 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati, IPS INDF sejak tahun 2017-2020 cenderung konsisten bertumbuh IPS di tribulan 2 tahun 2020 sebesar 164 rupiah juga mengalami peningkatan Jika dibanding dengan tahun 2019 di angka 136 rupiah Untuk rasio keuangan, sebenarnya INDF masih terlihat cukup baik Dengan rasio ROE 13,98% Meskipun, NPMnya berada di angka 7,22% Namun, likuiditas saham ini termasuk tinggi Dengan rasio DER yang mencapai 113,31% Keempat, PT Bukit Asam atau PT BA Dengan menggunakan harga saham 2,390 Saham ini mempunyai PER 10,68 kali Itu berarti, harga yang ditawarkan lebih besar 10,68 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati, IPS PT BA sejak tahun 2017-2020 Cenderung mengalami penurunan Kecuali tahun 2018 IPS tribulan 2 tahun 2020 sebesar 33 rupiah Juga mengalami penurunan Jika dibandingkan tahun 2019 di angka 76 rupiah Dari rasio keuangan Sebenarnya PT BA masih terlihat cukup baik Dengan rasio ROE 16,32% Dan NPM 14,30% Likuiditas saham ini juga termasuk baik Dengan rasio DER yang hanya 69,19% Saham kelima PT Excel Asiata atau EXCL Dengan menggunakan harga saham 2.550 Saham ini mempunyai PER 9,75 kali Itu berarti, harga yang ditawarkan Lebih besar 9,75 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati IPS Excel sejak tahun 2017-2020 Cenderung berfluktuasi Dengan IPS tertinggi di tahun 2020 Dan IPS terendah di tahun 2018 IPS tribulan 3 tahun 2020 sebesar 31 rupiah Juga mengalami peningkatan Jika dibandingkan dengan tahun 2019 di angka 20 rupiah Untuk rasio keuangan Sebenarnya Excel masih terlihat cukup baik Dengan rasio ROI 13,25% Dan NPM 10,56% Namun, likuiditas saham ini termasuk tinggi Dengan rasio DER yang mencapai 227,71% Saham ke enam PT Indakyat Pulp & Paper atau INKP Dengan menggunakan harga saham 9.325 Saham ini mempunyai PER 8,92 kali Itu berarti harga yang ditawarkan lebih besar 8,92 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati IPS INKP sejak tahun 2017-2020 Cenderung berfluktuasi Dengan IPS tertinggi di tahun 2017 Dan IPS terendah di tahun 2018 IPS di terbulan 3 tahun 2020 sebesar 0,015 dolar Mengalami penurunan Jika dibandingkan tahun 2019 di angka 0,016 dolar Dari sisi rasio keuangan Sebenarnya INKP masih terlihat cukup baik Dengan ROI 8,97% Dan NPM 13,11% Namun, likuiditas saham ini termasuk tinggi Dengan rasio der yang mencapai 93,18% Saham ketujuh PT Media Nusantara Citra atau MNCN Dengan menggunakan harga saham 1050 Saham ini mempunyai PER 8,53 kali Itu berarti Harga yang ditawarkan lebih besar 8,53 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati IPS MNCN sejak tahun 2017-2020 Konsisten bertumbuh Dari yang awalnya 102 rupiah di tahun 2017 Menjadi 123 rupiah di tahun 2020 Tapi IPS 3 bulan 3 tahun 2020 sebesar 28 rupiah Mengalami penurunan Jika dibandingkan tahun 2019 di angka 36 rupiah Dari sisi rasio keuangan Sebenarnya MNCN masih terlihat cukup baik Dengan rasio ROI 13,45% Dan NPM 23,04% Liquiditas saham ini juga termasuk baik Dengan rasio der yang hanya 32,78% Saham kedelapan PT El Nusa atau ELSA Dengan menggunakan harga saham 304 rupiah Saham ini mempunyai PER 8,51 kali Itu berarti Harga yang ditawarkan lebih besar 8,51 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati IPS ELSA sejak tahun 2017 sampai 2019 konsisten bertumbuh Namun terjadi penurunan untuk tahun 2020 Penurunan terbesar bisa dilihat pada tribulan 1 2020 Dimana IPS ELSA berjumlah 7 rupiah Dari yang awalnya 10 rupiah di tahun 2019 Untuk rasio keuangan Saham ELSA mempunyai kinerja yang cukup rendah Dengan ROI 7,04% Dan NPM 3,34% Liquiditas saham ini juga termasuk tinggi Dengan rasio der yang mencapai 8,9,70% Saham ke sembilan PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau TKIM Dengan menggunakan harga saham 7,475 Saham ini mempunyai PER 6,95 kali Itu berarti Harga yang ditawarkan lebih besar 6,9 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati IPS TKIM sejak tahun 2017 sampai 2020 Konsisten bertumbuh Kecuali tahun 2019 IPS 3 bulan 3 tahun 2020 sebesar 0,025 dolar mengalami peningkatan Jika dibandingkan dengan tahun 2019 Di angka 0,015 dolar Dari sisi rasio keuangan Sebenarnya TKIM masih terlihat cukup baik Dengan rasio ROI 14,52% Dan NPM 25,88% Namun Liquiditas saham ini termasuk tinggi Dengan DER yang mencapai 101,44% Saham ke sepuluh PT Sri Rejeki Isman atau Sril Dengan menggunakan harga saham 248 rupiah Saham ini mempunyai PER 3,46 kali Itu berarti Harga yang ditawarkan lebih besar 3,46 kali lipat Dibanding laba per lembar yang dapat dihasilkan Jika diamati IPS RIL sejak tahun 2017 sampai 2020 Konsisten bertumbuh IPS 3 bulan 3 tahun 2020 sebesar 0,0011 dolar mengalami peningkatan Jika dibandingkan tahun 2019 Di angka 0,0004 dolar Untuk rasio keuangan Sebenarnya Sril masih terlihat cukup baik Dengan ROI 14,87% Namun NPMnya hanya 8,14% Likwiditas saham ini juga termasuk tinggi Dengan DER yang mencapai 162,23% Di akhir video ini Saya mau menyampaikan bahwa Baca saham mempunyai 2 e-book saham Yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Pertama The Stock Market Berisi panduan bagaimana Menganalisa fundamental Dan laporan keuangan perusahaan Dengan akurat Menentukan harga beli dan jual yang tepat Serta mengatur money management Dalam membeli saham Kedua Analyze Report Dimana merupakan e-book 3 bulanan Yang ditulis berdasarkan Laporan keuangan perusahaan Yang terupdate Memuat berbagai informasi Mendetail mengenai fundamental Dan kinerja perusahaan Baik itu informasi umum Anak usaha Manajemen Sekilas perusahaan Bedah laporan keuangan Analisan raca dan laba rugi Dan sampai penentuan Harga beli dan jual yang ideal Singkatnya Stock Market merupakan Cara bagaimana menganalisa Dan Analyze Report Merupakan hasil analisa Yang sudah Mimin lakukan Apabila ingin melakukan pembelian Silahkan DM saja di Instagram At Baca Saham ya Sebagai penutup Saya mau mengutip satu statement Yang semoga bisa menjadi semangat Bagi teman-teman ya Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.